Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai masuknya agama Islam di Indonesia Materi mengenai masuknya agama Islam di Indonesia itu bisa didapatkan pada kelas 10 semester 2 mata pelajaran sejarah Indonesia dan juga kelas 11 sejarah peminatan khususnya semester 1 mengenai kerajaan Islam Maritim di Indonesia Pada video kali ini tentang masuknya Islam di Indonesia kita akan membahas beberapa sebab materi yang pertama adalah teori masuknya Islam di Indonesia seperti agama Hindu-Buddha masuknya agama Islam itu juga terdapat beberapa teori dari mana asalnya Islam dan kapan Islam itu masuk ke Indonesia terus sebab materi lainnya adalah saluran masuknya Islam proses masuknya Islam itu melalui saluran apa saja dan yang ketiga adalah kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia kita hanya bahas sekilas saja nanti materi lebih lanjut, lebih detailnya kita bahas pada video selanjutnya dan yang terakhir adalah pengaruh Islam di Indonesia yang pertama adalah kapan sebenarnya Islam itu masuk ke Indonesia ada beberapa pendapat yang menyatakan kapan sih sebenarnya Islam itu masuk ke Indonesia yang pertama para ahli menyatakan bahwa Islam itu masuk sekitar abad ke-7 jadi abad ke-7 itu Islam sudah sampai di Indonesia ini berdasarkan berita dari China zaman dinasi Tang menyebutkan adanya orang-orang tasih Arab dan Persia yang mengurungkan niatnya menyerang holing di bawah pemerintah Ratu Sima ini berkaitan dengan agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini ada kerajaan holing atau kerajaan Kalinga sekitar abad ke-7 nah abad ke-7 ini juga ada orang-orang Arab itu yang mengatakan bahwa mereka pernah singgah di Sri Buzha Sri Buzha itu adalah Sriwijaya terus kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia abad ke-11 dengan bukti adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang pada makamnya itu tertulis 1082 Masai terus yang ketiga adalah beberapa tokoh menyatakan bahwa Islam itu masuk baru sekitar abad ke-13 itu berdasarkan catatan dari Marco Polo seorang pelancong dari Itali yang mau ke China pada saat perjalanan awal dia menempuh jalur darat atau yang lebih terkena jalur sutra dan pulangnya itu melalui jalur emas atau jalur laut nah Marco Polo itu pernah singgah di suatu wilayah di Indonesia yang agamanya sudah menganut Islam yaitu Perlewuk atau Perla di sini nanti seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya kalau ditanya kerajaan Islam pertama di Indonesia apa biasanya kebanyakan orang akan menjawab kerajaan Samudera Pasai tapi berdasarkan seminar sejarah itu diputuskan bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia itu Perla berdasarkan catatan dari Marco Polo nah selanjutnya mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia siapa sebenarnya para pedagang dari mana yang membawa Islam ke Indonesia itu terdapat beberapa teori yang pertama adalah teori Gujarat teori Gujarat itu dikemukakan oleh Senagur Glunye ada Suterheim ada Fleck teori Gujarat itu didasarkan pada kesamaan batu nisan yang ditemukan di Gujarat dan yang ditemukan di Indonesia salah satunya adalah batu nisan dari Sultan Malik Asaleh yang merupakan raja dari kerajaan Samudera Pasai itu makamnya Sultan Malik Asaleh itu memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Gujarat India selain itu juga interaksi dagang antara India dengan Indonesia yang sudah terjalin lama itu yang memperkuat dari teori Gujarat selanjutnya yang kedua adalah teori Mekah atau teori Arab atau teori Mesir itu tokohnya antara lain Buya Hamka dan C.C. Van Lehur itu didasarkan pada gelar Al-Malik yang banyak digunakan penguasa di daerah Mesir atau Al-Muluk Al-Malik jadi banyak gelar raja-raja di Mesir itu menggunakan gelar Al-Malik seperti gelar dari Sultan tadi Sultan Kerajaan Samudera Pasai Sultan Malik Asaleh sebenarnya namanya adalah Merah Silu setelah menjadi Sultan bergelar menjadi Sultan Malik Asaleh gelar Al-Malik inilah yang menjadi dasar teori dari teori Mekah jadi dibawa oleh para pedagang dari Arab selain itu juga kebanyakan umat Islam di Indonesia itu menganut paham mazhab syafi'i itu adalah teori Mekah yang diungkapkan oleh Buya Hamka selanjutnya adalah teori Persia teori Persia itu diungkapkan oleh Hussein Jaya Diningrat yang menyatakan Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari daerah Persia Persia itu kalau sekarang masuk wilayah negara Iran Iran Persia dasar dari Hussein Jaya Diningrat menyatakan bahwa Islam itu dibawa oleh pedagang dari Persia itu adalah kesamaan peringatan Ashura 10 Muharram atau di beberapa wilayah itu juga dikenal dengan nama Tabu' Tabu' atau Tabu' yaitu peringatan meninggalnya Hussein bin Ali yaitu anak dari Ali bin Abi Talib atau cucu dari Nabi Muhammad selain itu selain persamaan kebudayaan tadi juga dasarnya adalah kesamaan ajaran antara yang ada di Persia dan yang ada di Indonesia salah satunya adalah ajaran dari Shah Siti Jenar dan Syufi dari Iran yang namanya Al-Halaj yaitu Manunggaling Kaulo Gusti terus yang terakhir ini baru yaitu teori Cina teori Cina teori Cina itu salah satu tokoh yang mengungkapkan adalah Selamat Mulyono teori Cina itu didasarkan pada fakta bahwa sudah terjalin kontak perdagangan yang lama antara Cina Indonesia dan Mekah teori Cina ini juga didukung kenyataan bahwa salah satu Raja Islam yang ada di Demak yang bernama Raden Patah itu merupakan keturunan dari Putri Cina yang menikah dengan Raja Majapahit yaitu Brawijaya V Raja yang dimaksud dari Raja Kerajaan Demak ini adalah Raden Patah atau Pangeran Jinbun itu adalah teori masuknya Islam ke Indonesia ada teori Gujarat teori Mekah teori Persia dan juga teori Cina selanjutnya kita akan membahas mengenai saluran masuknya Islam di Indonesia yaitu proses masuknya Islam di Indonesia terdapat berbagai saluran yang pertama adalah melalui jalur perdagangan kontak dagang antara pedagang Cina dengan penduduk sekitar pelabuhan daerah pesisir makanya Islam pertama kali itu berkembang di daerah pesisir di daerah pelabuhan-pelabuhan itu karena kontak dagangnya kontak antara interaksinya antara orang Arab atau orang Gujarat atau orang India atau orang Persia yang beragama Islam itu dengan daerah pesisir selanjutnya juga daerah pesisir itu watak masyarakatnya terbuka jalur pertama saluran pertama adalah melalui jalur perdagangan ingat pada masa itu perlayaran itu masih menggunakan yang namanya angin muson yang bertiup itu secara periodik 6 bulan jadi selama 6 bulan para pedagang itu menetap di sini kemudian berinteraksi dengan penduduk lokal yang kedua adalah melalui jalur perkawinan jadi menikah antara orang yang beragama Islam dengan penduduk sekitar daerah sekitar pelabuhan terjadi perkawinan salah satunya tadi Pak Doni sudah menjelaskan mengenai perkawinan antara putri cempa dengan Raja Brawijaya kelima apalagi yang menikah rajanya itu malah mudah sekali untuk menyebarkan agama Islam kalau rajanya pindah agama menjadi Islam rakyatnya masih sebagian besar juga akan pindah memeluk agama Islam yang selanjutnya adalah ajaran tasawuf yaitu yang apa ya mistik Islam mistik ketuhanan ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis ini adalah gambar diperkirakan gambar dari seh Siti Jenar yang nanti dianggap sesat dan dihukum mati kemudian saluran selanjutnya adalah melalui pendidikan yaitu melalui pendidikan pesantren salah satu yang terkenal itu adalah pesantren yang ada di daerah giri itu santrenya berasal dari daerah Indonesia Timur antara lain dari Bima dari Nusa Tenggara terus ada dari Tidure dari Ternate Sultan yang ada di Ternate itu belajar agama Islamnya di daerah giri yaitu Sultan Zainal Abidin kemudian ada melalui jalur dakwah penyebaran agama Islam yang terkenal kalau di Jawa itu ada namanya Wali Songo terdapat sembilan wali yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa antara lain Sunan Gresik terus ada Sunan Gunung Jati Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bunang Sunan Kudus Sunan Kalijaga Sunan Muria dan Sunan Derajat nah mereka itu para wali Songo tadi berdakwah salah satunya melalui jalur kesenian Islam maksudnya melalui jalur kesenian antara lain melalui cerita wayang tapi sudah digubah wayang dalam agama Hindu sudah disesuaikan dengan ajaran agama Islam bentuknya pun juga sudah disesuaikan dengan ajaran agama Islam selain itu juga terdapat lagu lagu seperti suluku-suluku badok itu merupakan salah satu lagu yang diajarkan oleh para wali Songo untuk menyebarkan agama Islam Islam kemudian berkembang pesat di Indonesia ada pun faktornya yang pertama Islam itu disebarkan secara damai jadi secara damai secara pelan-pelan salah satunya tadi melalui wayang terus ada di Solo itu ada namanya sekaten yang berasal dari kata sahadat lain jadi orang yang ingin masuk itu harus membaca sahadat orang para penyebar agama Islam zaman dulu itu mereka menyebarkannya secara damai jadi tidak teriak teriak kamu kafir kamu kafir itu enggak jadi secara damai secara pelan-pelan dengan akhlak harimah akhlak yang baik sehingga penduduk lokal tertarik untuk masuk Islam kemudian Islam itu tidak mengenal kasta beda dengan ajaran agama Hindu yang mengenal sistem kasta sudah kita pelajari pada video sebelumnya mengenai agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia Islam itu sebenarnya tidak mengenal kasta semua orang itu derajatnya sama di hadapan Allah yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kemudian yang ketiga Islam itu disebarkan melalui budaya yang keempat tata cara ibadah Islam itu sangat mudah dan ekonomis bisa jadi untuk kesehatan jadi para perempuan itu tidak perlu untuk skincare atau apa yang penting dengan air wudu jadi mukanya bisa bersinar mukanya bisa bersih terus Islam itu juga sehat sholatnya ibadah sholat itu bisa digunakan sebagai juga olahraga apalagi sholatnya cepat bisa ngos-ngosan terus selanjutnya mundurnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini secara politis mundurnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu membuat munculnya kerajaan Islam di Indonesia salah satu kerajaan yang mundur pada masa ini adalah kerajaan Majapahit yang nanti digantikan dengan kerajaan Demak yang bercorak Islam selanjutnya ini adalah pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia yang pertama adalah dalam bidang pemerintahan ini adalah gambar Sultan Agung dari kerajaan Mataram Islam kalian harus bisa membedakan antara kerajaan Mataram Hindu-Buddha dengan kerajaan Mataram Islam ini muncullah kerajaan bercorak Islam diperintah oleh seorang raja yang bergelar Sultan atau susunan kalau Sultan ini gelar dari Arab Sultan itu merupakan Khalifah atau pemimpin umat di muka bumi itu menggantikan konsep kultus Dewa Raja pada masa kerajaan Hindu dan Buddha Sultan meninggal itu tidak didarmakan seperti yang ada pada agama Hindu-Buddha kan biasanya candi-candi itu tempat pendermaan para raja tapi kalau Sultan itu dimakamkan salah satunya adalah dimakam Imogiri kemudian selanjutnya adalah dalam bidang huruf atau bahasa bangsa Indonesia mengenal huruf Arab banyak bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Melayu contohnya nama-nama hari ada hari Senin itu Isna ini selasa itu Sulasa Rabu itu Rauwa Kamis itu Kamis Jumat Jumat dan Sabtu itu Sab banyak nama orang Indonesia yang menggunakan nama-nama yang bercorak Arab biasanya nama-nama yang digunakan itu Muhammad terus akbar rohmat di Indonesia nanti rohmati terus ada Hisbullah itu adalah nama-nama yang menggunakan nama-nama yang bercorak Arab ini adalah huruf Arab Alibatak kemudian selanjutnya adalah dalam bidang seni bangunan ini ada bangunan yang pertama adalah bangunan masjid ini adalah masjid demak yang memiliki keunikan salah satunya adalah soko atau tiangnya terbuat dari tatal ciri masjid tradisional itu yang pertama atapnya tumpang ini tumpang kalau kalian melihat masjid-masjid modern atau masjid-masjid yang ada di timur tengah itu biasanya atapnya berbentuk kubah kalau atap yang khas Indonesia itu atapnya tumpang seperti ini dan jumlahnya biasanya ganjil 3 5 7 1 tumpang terus kemudian posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah dan berundak undak biasanya ada undak-undaannya tiga adanya serambi ini serambi serambi biasanya di samping atau di depan masjid itu ada serambinya terdapat kolam atau paret di bagian depan atau di bagian samping itu untuk berudu terus di beberapa masjid tradisional itu ada namanya pawastren yaitu pemisah geber pemisah antara makmum putri dan makmum putra biasanya berbentuk bujur sangkar kemudian belakang masjid beberapa masjid tradisional itu terdapat kuburan terus juga dilengkapi dengan beduk beduk di depan ini biasanya terdapat beduk itu adalah ciri masjid tradisional yang ada di Indonesia seni bangunan selanjutnya adalah kraton ini kraton kewiakarto hadiningrat kemudian selanjutnya adalah adanya batu nisan ini merupakan peninggalan yang bercorak islam dalam bidang seni bangunan yang ada di Indonesia juga ada menara selanjutnya dalam bidang seni sastra itu ada namanya babat yaitu cerita berlatang belakang sejarah jadi munculnya suatu daerah berlatar belakang sejarah yang banyak dibumbui dengan dongeng ada babat tanah jawi babat demak dan juga babat gianti selanjutnya ada namanya hikayat yaitu karya sastra yang berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai sarana pelipur lara atau semangat juang ada hikayat serirama ada hikayat hang tuah ada hikayat amir hamsah kalau kalian lihat di televisi ada hang upin dan hang ipin hikayat kemudian selanjutnya adalah suluk ini berisi ajaran tasawuf sifatnya penteistis yaitu menyatunya antara manusia dengan Tuhan ada namanya suluk sukarsah dan suluk ujil wujil itu dari sunan bunang ini contoh dari babat tanah jawi selanjutnya adalah sistem kalender kalender penanggalan menggunakan kalender hijriah kalau yang kita gunakan sekarang itu yang formal di Indonesia digunakan adalah kalender masehi diawali kalau kalender hijriah itu diawali dari bulan mukharam dan diakhiri adalah bulan zulhijah kalau ini berdasarkan siklus bulan kalau masa itu berdasarkan siklus matahari jadi kalender hijriah itu dimulai sore atau malam hari jadi ketika ada bulan terdiri dari 354 hari ini disini Pak Doni tampilkan mengenai tiga kalender ada kalender yang masehi hijriah dan kalender jawa kalender jawa ini dibuat pada masa sultan agung hanyokro kusumo dari kerajaan mataram islam kalau kalender masehi itu ada januari kalau hijriah ada mukharam kalau di jawa ada namanya saksi suruh februari maret april may juni sampai desember kalau hijriah ada syafar robiul awal robiul akhir jumatil awal jumatil akhir rojab syaban romadon syawal sulqaidah dan sulhijah sementara di jawa ada suro sapar maulut bakdo mulut jumatil awal jumatil akhir rejab ruah poso sawal dulqaidah dan besar itu adalah sistem kalender yang digunakan selanjutnya pengaruh islam itu ada namanya kaligrafi kaligrafi itu adalah seni menulis arab yang indah tanpa ada harokat biasanya orang-orang mengatakan huruf pegon ini kalau ini ada harokat ini kalimat ini kalimat syahadat jadi dibentuk seperti orang ini kaligrafi menulis seni menulis indah huruf arab kemudian selanjutnya adalah seni pertunjukan disini ada tarizapin ini tarian yang berharumakan nafas islam ini ada rebana ini ada debus debus ini tidak mempan terhadap benda-benda tajam kemudian ini tahri saudati dari aceh ini ada pertunjukan wayang salah satu yang terkenal adalah wali songo yang menyebarkan dengan media wayang adalah sunan kali joko kemudian ini ada gerbek gerbek demikianlah materi tentang masuknya agama islam di indonesia semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati